Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang khasana di akhirat Manusia untuk mencapai kehidupan yang sukses di dunia wal-akuram Dalam hadis Nabi Rasulullah menyampaikan ada tiga hal yang perlu kita ingat Yang perlu kita terapkan dalam diri kita Yang pertama apa? Iqtakillaha haithumakun Yang artinya ketika manusia ingin hidup di dunia baik Dan kehidupan di akhirat juga baik Harus apa kuncinya? Yaitu bertakwa kepada Allah SWT Dimana? Bagaimana bertakwanya? Dia wajib bertakwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah di muka bumi ini Dengan bentuk beriman dan menjalankan segala bentuk perintah-perintah Allah Dan senantiasa menjauhi segala bentuk larangan Allah Itu yang namanya takwa Dengan takwa insya Allah Allah akan memberikan segala apapun yang kita inginkan Segala apapun yang kita inginkan Hadirin walahadirat wa'imamun Itu yang pertama Kemudian setelah itu Seorang manusia untuk mencapai kehidupan yang sukses di dunia akhirat Senantiasa selalu melaksanakan hal-hal yang baik Yang hasanah Amal-amal soleh Amal itu dibagi menjadi dua Ada seorang itu yang berbuat amal soleh Dan ada seorang yang dikalanya Dia menjalankan amal yang bukan soleh Dan ketika kita menjalankan amal soleh Yang telah kita laksanakan Dari itu Sekarang Bagaimana kita mencapai kehidupan yang hasanah Di dunia wal ahroh Nah dengan apa? Dengan yang pertama Marilah kita bertakwa Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjalankan segala bentuk perintahnya Allah Dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala Selain itu Yang utama pula Marilah kita senantiasa Prioritaskan Nomor satu kan Selalu dan selalu Berbuat hal yang baik Memberikan sesuatu hal yang baik Bagi orang banyak Sehingga Allah mencintai kita Barang siapa yang mencintai orang yang ada di bumi Selalu berbuat amal soleh Maka makhluk Allah yang ada di langit Akan mencintainya Dan tentunya malaikat itu Tidak punya dosa Dan ketika beliau Mau mendoakan kita Tentunya pasti digaburkan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga di bulan suci Ramadan ini Kita dijadikan orang-orang yang soleh Manusa'at Fitniya wal akrah Amin Allahumma Amin Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!